selamat bertemu kembali dalam pembelajaran perkalian dan pembagian pecahan dan anak-anak dengan kerelaannya tolong subscribe-nya like dan share atau kunjungi channel saya matematika SMP Rekar terima kasih kelanjutan pelajaran kita tentang bilangan pecahan sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan sekarang kita masuk tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan kita mulai dari sebuah soal ini 3 per 4 3 kali 3 per 2 ayo tentu hasilnya 3 kali 2 dari hasilnya 6 per 20 yang diperoleh dari 3 kali 2 4 kali 5 nah ini masih bisa kita sederhanakan caranya tentu dibagi dengan FPP FPP nya berapa ya berapa ayo 2 ya 2 oke jadi ini kita tulis 6 bagi 2 3 20 bagi 2 10 artinya 3 per 4 3 kali 2 per 5 itu sama dengan 3 per 10 nah kalau ini kita kaikan dengan pembagian 3 per 10 3 per 10 dibagi 2 per 5 ini ya 3 per 10 dibagi 2 per 5 tentu hasilnya kan 3 per 4 oke kita lihat nah hanya yang menjadi yang menjadi pertanyaan prosesnya bagaimana kok bisa ketemu 3 per 4 oke mari kita lihat nah 3 per 10 dibagi 2 per 5 itu sama itu 3 per 10 ini kita balik yang tadinya penyebut menjadi pembilang tadinya pembilang menjadi penyebut jadi 3 per 10 dikali 5 per 2 3 kali 5 15 10 kali 2 adalah 20 nah ini kita sederhanakan sama-sama dibagi 5 menjadi 3 per 4 oke paham oke secara umum rapat kita tulis bahwa A per B dikali C per D sama aja itu dengan A kali C per B kali D kalau pergalian nah kalau pembagian A per B dibagi C per D tentu sama itu dengan A per B dikali D per C ini dibalik ingat ya kalau pembagian operasionalnya dibalik oke oke nah disini mungkin banyak anak-anak yang kewalahan ketika menjawab soal dalam bentuk soal cerita ini sebagai contoh contoh nomor 1 suatu cat tinding berisi penuh 25 liter seseorang menggunakan seorang menggunakan 2,0 liter untuk mengecat dalam waktu 1 jam jika dia menyelesaikan pengecatan tersebut dalam waktu 5,5 jam berapa banyak cat yang dihabiskan nah dalam menyelesaikan soal cerita ini anak-anak dibutuhkan konsentrasi memahami apa yang ditanya oke mari kita jawab ya nah katanya 1 jam bekerja cat yang habis 2,0 liter lalu ditanya kalau dia bekerja 5,5 jam berapa cat yang habis kira-kira seperti dia paham ya paham mari kita lihat cat yang habis tentu 2,5 dikali 5,5 nah kenapa bisa karena 1 jam kan 2,0 liter yang dihabiskan karena dia bekerja 5,5 jam berarti cat cat yang habis 2,5 dikali 5,5 liter nah mungkin anak-anak juga mengalami kendala ya bagaimana mengelihkan ini ayo berapa 2,5 kali 5,5 oke bapak bantu ya ingat ya ini kita adakan pergelian bersusun ke bawah 2,5 dikali 5,5 oke yang pertama tentu dari bawah ke atas aja ya 5 kali 5 berapa 25 tentu 2 simpan 2 5 kali 2 10 tadi yang disimpan berapa 2 berarti disini 12 oke sekarang 5 kali 5 25 simpan 2 5 kali 2 10 ditambah yang simpan tadi 12 udah itu bagaimana kita turunkan atau kita jemlahkan 5 turun 2 tambah 5 7 1 tambah 2 3 1 turun nah 2,5 kali 5,5 karena ini ada 2 digit di belakang angka sehingga ini kita tulis 13,75 artinya apa anak-anak jadi cat yang dihabiskan jika bekerja 5,5 jam adalah 13,75 liter oke oke lanjut ya kita lanjut contoh soal nomor 2 hasil dari 15,45 di por atau dibagi 0,05 adalah titik 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 oke kita jawab nah langkah pertama 15,45 itu kita jadikan dulu menjadi pecahan pecahan itu berarti 1545 per 100 kenapa per 100 karena ada 2 digit di belakang koma selanjutnya 0,05 ini 3 digit di belakang koma ini berarti per 1000 jadi ini 5 per 1000 nah sekarang kita lanjut artinya 15,45 dibagi 0,005 sama itu dengan 1545 per 100 dibagi 5 per 1000 nah yuk tadi bagaimana kalau pembagian tentu pembagiannya dibalik ya pembagiannya dibalik kita lihat nah berarti sama itu dengan 1545 per 100 dikali 1000 per 5 ini dibalik ya dibalik oke yang tadinya penyebut menjadi pembilang yang tadinya pembilang menjadi penyebut kita lihat nah 1545 dikali 1000 diperoleh lah 1.545.000 100 kali 5 500 tentu diperoleh hasilnya 3090 ini kalau orang pintar contohnya saya kalau orang pintar bisa ada cara sederhananya bagaimana caranya kita lihat jadi ini 1545 per 100 dikali 1000 per 5 cukup kita buat seperti ini aja ya artinya 1000 dibagi 100 itu 10 10 10 bagi 2 saya ulangi 10 bagi 5 2 jadi ini hasilnya 1545 dikali 2 oke hasilnya 3090 jadi cukup sederhana ini hanya proses panjangnya cara seperti ini juga boleh ya oke paham paham lanjut nomor 3 tentukan hasil dari 2 per 3 dikali 6 per 8 dikali 16 per 32 oke kita coba cara orang pintar ya oke nah bagaimana tentu 6 dibagi 3 6 bagi 3 hasilnya 2 16 dibagi 8 hasilnya 2 sehingga diperoleh operasionalnya 2 kali 2 ini 2 kali 2 per 32 oke 2 kali 2 kali 2 8 per 32 ini kita secerhanakan dengan cara sama-sama dibagi 8 8 bagi 8 1 32 bagi 8 4 oke oke nah contoh yang 1 setengah dikali 2 2 per 3 dikali 3 3 per 4 tentu langkah pertama semua bentuk pecahan campurak ini kita buat menjadi pecahan biasa ya diperoleh lah 1 1 setengah itu tentu 2 kali 1 berapa 2 tambah 1 3 jadi 3 per 2 3 kali 2 6 6 tambah 2 8 berubah menjadi 8 per 3 4 kali 3 12 12 tambah 3 15 15 per 4 oke oke 3 kali 8 kali 15 diperoleh 360 2 kali 3 kali 4 diperoleh 24 360 bagi 24 hasilnya 2 15 lah kok bukan cara pintar oke gak apa-apa cara pintarnya bagaimana ini cara orang pintar nah ini dia jadi kita gak perlu mengalihkan semua yang di atas mengalihkan semua wah sekaligus itu adalah proses yang benar tapi kadang agar kita lebih efisien dalam waktu dan pekerjaan gak apa-apa kita gunakan cara orang pintar bagaimana cara orang pintarnya tentu 8 bagi 4 hasilnya 2 terus 3 dibagi 3 hasilnya 1 1 gak perlu lagi ditulis jadi hasilnya 2 kali 15 30 dibagi 2 15 sama saja oke oke mudah-mudahan jadi orang pintar semua ya oke lanjut ya nak lanjut nomor 4 2 per 25 dibagi 6 per 10 dibagi 5 per 9 oke bagaimana kalau pembagian kita lihat 2 per 25 dibagi 6 per 10 berarti sama itu dengan 2 per 25 dikali nah ini kita balik loh nak 10 per 6 ini juga kita balik menjadi 9 per 5 kalau diubah operasionalnya menjadi perkalian bilangan pembagiannya dibalik oke oke kita lihat tentu 2 kali 10 20 25 kali 6 150 dikali 9 per 5 20 kali 9 180 150 150 dikali 5 750 sehingga diperoleh 180 per 750 ini kita sederhanakan saja bagaimana caranya 180 sama-sama dibagi 30 ya karena FDD nya 30 180 dibagi 30 ya 650 bagi 30 25 ya jadi hasilnya 6 per 25 22 per 3 dibagi 4 per 9 dikali 1 6 per 9 tentu langkah pertama kita jadikan menjadi pecahan biasa 3 kali 2 6 6 tambah 2 8 jadi 8 per 3 ini 4 per 9 9 kali 1 9 ditambah 6 15 per 9 oke kita lihat kita ubah ini menjadi operasi pergalian 8 per 3 dikali 9 per 4 kali 15 per 9 jadi 72 8 kali 9 72 3 kali 4 12 dikandikan dengan 5 per 9 kita gunakan saja cara orang pinter 72 dibagi 9 tentu 8 nah 8 kali 15 120 per 12 ini dia jadi hasilnya 10 oke paham anak-anak oke paham kita lanjut soal nomor 5 oke ketutupin foto bapak ya saya baca disini harga suatu barang naik 20% jika harga sebelum kenaikan adalah 8 ribu rupiah maka harga setelah kenaikan adalah nah disini memang kita harus perlu memahami apa yang diketahui dan apa yang ditanya oke kita jawab harga kenaikan ya kan artinya barang itu naiknya 20% harga sebelumnya 8 ribu nah 20 tentu 20% itu sama dengan 20 per 100 jadi 20 per 100 digalikan 8 ribu 20 digali 8 ribu 160 ribu per 100 berapa hasilnya tentu 1600 rupiah itulah kenaikan harga barang kenaikan harga barang atau cara orang pintarnya gampang aja sebenarnya ini tinggal hilangkan 02 dihilangkan 02 diperoleh 1600 oke jadi harga setelah kenaikan tentu 8 ribu ditambah 1600 diperoleh harganya setelah kenaikan 9 600 oke soal nomor 6 ini agak sulit Pak Margono memiliki ladang salak pondo yang sudah ditanam mulai berumur 15 tahun produksi salaknya selalu meningkat setiap tahun pada tahun pertama ladang tersebut menghasilkan 1 ton buah salak tahun kedua menghasilkan 2 ton buah begitu seterusnya setiap tahun dapatkah kalian menemukan total hasil produksi salak Pak Margono enggak tahun ke-50 enggak dapat atau tanya para Margono capek hitungnya enggak enggak boleh ya mari kita hitung bagaimana caranya oke jadi tahun pertama salaknya 1 ton tahun kedua 2 ton tahun ketiga 3 ton sampai seterusnya sampai tahun ke-50 jadi inilah yang kita jumlahkan perlu capek loh Pak oke enggak apa ini enggak perlu kita jumlahkan keseluruhan tinggal kita cari pasangan pasangan bilangan yang jumlahnya 50 lihat ini 1 dengan 49 jumlahnya 50 ya oke terus 2 dengan 48 3 dengan 47 demikian seterusnya jadi penjumlahan beruntun ini kita ubah menjadi seperti ini ini dia 49 dengan 1 48 dengan 2 47 dengan 3 46 45 dengan 5 dan seterusnya nah ini 25 kenapa enggak berpasangan ya memang tangka 25 kan hanya 1 oh ya betul jadi ya pasangannya tetap dirinya sendiri demikian juga dengan 50 oke kita lihat nah 49 tambah 1 ini 50 semua ini kita jumlahkan nah ini ada sebanyak 24 jadi ini sama dengan 24 kali 50 hasilnya 1200 nah jadi berapa jumlah salah produksi salah para malgono hingga tahun ke 50 nah tentu sama itu dengan 1200 ditambah 25 ditambah 50 ini dia jadi total produksi salah Pak margono 1275 ton oke paham anak-anak paham terima kasih sudah menonton harapan saya jangan lupa subscribe like dan share atau kunjungi channel saya matematika SMP rega kita bertemu kembali dalam video selanjutnya dadah selamat katastrini pas kita